Ini biasanya yang membuat sambal kan ibu-ibu ya Rezaya, tapi di Lumajang berbeda nih. Sebuah perlombaan membuat sambal tomat justru dilakukan para bapak-bapak di areal persawahan lagi. Iya, lomba membuat sambal tomat ini digelar kelompok tani di desa Kendung Renjo, kecamatan Rowo Kangkung, Kabupaten Lumajang dengan harapan harga tomat kembali stabil. Cara unik, dilakukan para petani yang tergabung dalam kelompok tani Gerbas Tani di desa Kendung Renjo, kecamatan Rowo Kangkung, Kabupaten Lumajang. Para petani menggelar lomba membuat sambal tomat di areal persawahan desa setempat. Acara tersebut diikuti puluhan peserta bapak-bapak petani dari berbagai wilayah di Lumajang. Sementara para istri peserta lomba berbondong-bondong mengambilkan tomat secara langsung dari ladang untuk diserahkan kepada suami yang sudah siap menghadap cobek dan ulekan. Salah satu peserta, Hedy Haryanto mengatakan, sudah mempersiapkan diri sejak lama dengan belajar membuat sambal tomat pada istrinya. Meski begitu, dia tetap canggung saat mengulek sambal. Tadinya tanya-tanya sama nyonya, sama istri di rumah, ternyata setelah dikasih tahu, ya sudah sedikit mengertilah cara nyambal itu. Berapa hari Pak mempersiapkan supaya bisa membuat sambal ini Pak? Ya ini saya persiapannya lebih dari lima hari ini. Lebih dari lima hari? Lebih dari lima hari. Tiap pagi, tanya sama nyonya. Dengan adanya acara ini, petani berharap harga tomat dan mentimun yang anjlok beberapa minggu terakhir bisa kembali stabil. Ini terkait festival sambal tomat ini memang harga produk petani. Saya nanam tomat di sini harga waktu panen murah, sehingga kami ingin mengadakan festival lomba sambal tomat ini bersama teman-teman petani sayur juga di sini. Harga timun juga murah, sehingga gabungan. Nah, teman-teman mengadakan ini bareng-bareng sama teman-teman petani sayuran dan didukung oleh pemerintah desa Derejo. Selain menggelar lomba membuat sambal tomat, para petani juga menjual barang hasil panen berupa tomat dan mentimun di lokasi perlombaan. Dalam acara ini, tomat yang biasanya terjual seharga Rp1.500 per kilogram, kini bisa dijual seharga Rp3.000 per kilogram. Sementara mentimun dijual Rp2.000 per kilogramnya dari yang biasanya Rp1.000 per kilogram. Sementara pemenang lomba berhak mendapatkan piala serta sejumlah uang.